Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam tv guna kabarnya dan sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi atau game truk simulator X setelah nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara main atau bermain game truk simulator X ini ya guys nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau belum hampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya udah naktifkan loncengnya supaya tahun-an selalu melakukan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like video yang jika lo tolong suka dengan videonya agar saya semangat untuk buat tidak menarik seputar tutorialnya Oke tanpa bas-basilah sejak termasuk ke tutorialnya baik nah jadi disinilah sejak kalian buka aplikasi atau game truk simulator X nya ya guys nah oke disini kita tinggal tunggu dulu ya guys tunggu sebentar Oke loading masih di hai tujuh puluh sekitar sm7-100% Nah disini kita buat dulu nama — each satu username kita nama pengguna kita buat buddh jersey Alex 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 like so instalex 12 kita klik Oke lalu kita klik apply nah disini sukses agis membuat nah disini bisa lihat disini username kita atau nama pengguna kita nah disini kalian bisa lihat ada fitur home nya ya guys ada home nah disini untuk berandanya kemudian ada setting nah disini kalau kalian ingin setting grafik setting ya guys disini ada fps target atau anti-aliasing ya guys ada sedan resolution ada kamera far clip plan ya guys nah disini kalian tinggal klik save udah untuk soundnya disini kalian bisa lihat ada mood main volume ya guys kita puluhkan udah untuk ratenya disini ratingnya ya guys Oke nah disini kalian bisa select atau pilih dulu ya guys at truk yang kalian gunakan untuk bermain nah disini kalian bisa lihat ya guys kalian bisa pilih yang game nah disini untuk mendapatkan ini kalian tentunya harus menonton video ya guys Oke kita gunakan truk yang ini saja Oke kita klik select nah setelah itu kalian akan langsung ditujukan ketampilan seperti ini ya guys ada livery kemudian suspension ya guys ada kemudian horny dan ada browser reset download template tutorial lagi seuntuk livery nya ya guys jika kalian ingin tambahkan livery nya oke nah disini kalian tinggal saya klik 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 ada yang online multiplayer atau offline mode nah untuk ke disini karena bermain truk simulator x kita klik yang place aja guys yang oke nah disini kita tinggal tunggu dulu agest truk simulator x loading agest loading ke gamenya nah disini bisa lihat disini kita sudah masuk ke tampilan seperti ini lalu kita tinggal ada fitur kameranya disini kameranya ini dia kameranya kemudian ada dari sini juga ada dari dalam juga dalam bus truck nya oke kita langsung saja ya guys oke disini ada gas ada setirnya ada untuk melihat speed ya guys untuk kecepatan ada lampu ada remnya juga oke kita mundur dulu kita klik R jika kalian mau mundur nah kemudian untuk D ini kita maju ya guys semuanya saja kita keluar dari parkiran oke karena kita mundur dulu guys oke disini kita langsung gas oke nah disini kalian bisa lihat dari sini atau dari sini ya guys sungguh keren ya guys game truck simulator X atau dari dalam supaya lebih nyata ya guys kelihatannya oke 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 nah disini kita sedang eh menggunakan kamera dalam nilis tump kita tabrakkan nilis oke 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 kita tabrakkan nilis untuk kameranya guys woi keren ya guys ya oke disini kalian bisa lihat untuk fpsnya 16 fps kemudian disini kalian bisa nyalain lampunya ya guys disini oke 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 disini kita mundur dulu guys oke oke disini kita mundur dulu guys oke nah jadi itulah cara main game truk simulator exegis oke semoga tutorial nomor 4 jika tutorial nomor 4 share dengan kalian agar kalian bisa menemukan apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya bye